Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, pasangan Anies Rashid Baswedan, Muhaymin Iskandar, dan pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, resmi mendaftar ke KPURI. Para petani bawang merah di Brebes rugi besar, lantaran harga bawang merah terus merosot hingga hanya 8.000 rupiah per kilogram. Hilang 3 pekan, beras buluk tiba-tiba melimpah lagi di pasar tradisional kota Tegal. Namun beras sepi pembeli karena mutu kurang bagus. Warga Wonoplumbuan di kota Semarang kembali menerima beras bantuan sebanyak 10 kilogram dari pemerintah. Pembagian dilakukan secara bergilir sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Sebanyak 279 warga kelurahan Wonoplumbuan, kota Semarang kembali menerima beras bantuan pemerintah sebanyak 10 kilogram kamis pagi. Warga tidak perlu mengantri atau berdesakan karena pihak kelurahan menerapkan pembagian secara bergilir untuk masing-masing RW. Cukup membawa KTP dan undangan bantuan beras, warga sudah bisa menerima. Beras bantuan sangat menolong warga di tengah harga beras yang tak kunjung turun. Di pasaran harga beras masih berkisar 14 hingga 15 ribu rupiah per kilogram. Beras bantuan ini setidaknya bisa mencukupi kebutuhan selama beberapa hari ke depan. Beras bantuan sudah disalurkan ke warga pada bulan September lalu. Beras bantuan disalurkan untuk 21 juta warga penerima manfaat yang masuk dalam program pemerintah mengatasi naiknya harga beras. Ali Mustafirin melaporkan dari kota Semarang. Beras bulok kembali tersedia di sejumlah pasar tradisional di kota Tegal setelah sebelumnya langka bahkan hilang dari pasaran. Namun beras bulok kali ini kurang dimati warga lantaran kualitasnya kurang bagus. Sempat langka bahkan hilang dari pasaran selama tiga pekan terakhir. Beras bulok tiba-tiba kembali tersedia di kiosk-kiosk di pasar tradisional di kota Tegal. Pantuan di pasar Kejambon Kamis Pagi sejumlah pedagang mitra bulok kembali menjual beras dari bulok. Harga beras tetap sama 10.900 rupiah per kilogram. Salah seorang pedagang mengaku mendapat pasokan sebanyak 100 kantong beras bulok atau bertambah tiga kali lipat dari sebelumnya. Meski sudah tersedia beras bulok sepi peminat, pedagang hanya bisa menjual 10 sampai 15 kantong sehari. Pembeli lebih memilih beras yang lebih mahal karena mutu beras bulok kali ini dirasa kurang bagus. Sementara harga beras medium dan premium masih juga belum turun, harga masih berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Sugiharto mengaporkan dari kota Tegal. Para petani bawang di Brebes rugi besar karena harga bawang di tingkat petani terus merosot. Para petani kian terpuruk karena bawang juga diserang hama. Harga bawang merah di tingkat petani saat ini hanya Rp8.000 per kilogram. Padahal biaya produksinya hampir dua kali lipat. Pengurus asosiasi bawang merah Indonesia turun tangan meninjau gudang bawang merah di Desa Klampok, kecamatan Wanasari Brebes, Rabu Siang. Harga bawang merah di sentra penghasil bawang memang terus merosot. Padahal pemerintah telah mengenjot ekspor bawang merah ke berbagai negara seperti ke Thailand dan Singapura. Namun bukannya naik, harga bawang merah malah terus turun. Kini harga bawang merah tersisa Rp8.000 per kilogram. Harga ini menurut para petani tidak bisa menutup biaya produksi yang mencapai Rp15.000 per kilogram. Para petani kian rugi karena tanaman bawang juga diserang hama janda pirang. Pihak asosiasi berencana menemui Komisi 4 DPR RI untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2017. Dalam peraturan disebutkan pemerintah wajib menjerat bawang merah jika harga bawang anjlok. Kita berharap Komisi 4 memanggil dengan terkait di sini Kementerian Perekonomian, Terus Bermain Pangan. Kementerian Perdagangan, Perekonomian, dan Pemain Pangan. Dalam kaitan? Kan gini Pak, kan sudah ada peraturan permedek? Sudah ada di permedek itu nomor 16 tahun 2017 itu bawang merah. Kalau ketika harga jatuh di bawah Rp15.000, pemerintah wajib menyerap. Pemerintah akan segera menerapkan melalui perundok. Para petani bawang rugi besar karena kondisi harga bawang yang terus turun sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Sugihartono melaporkan dari Berbes. Sejumlah remaja yang hendak tawuran di Kelurahan Kaligawe, Kota Semarang ditangkap warga. Remaja yang tertangkap kemudian diserahkan kepada polisi berikut barang bukti senjata tajam. Geram dengan aksi tawuran yang kerap terjadi di Kampung Batu Sari Kaligawe, Kota Semarang. Warga akhirnya kompak menangkap enam remaja yang membawa senjata tajam pada remu malam. Diduga, keenam remaja akan tawuran yang sebelumnya sudah membuat janji dengan kelompok lain. Setelah ditangkap, para remaja ini kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum. Berikut barang bukti sajam yang sempat dibuang pelaku ke gorong-gorong. Selain senjata tajam, polisi turut menyita beberapa unit sepeda motor yang ditinggal pemiliknya. Ket dibimbing oleh kaposep, ket fungsi, dan menuju TKP. Ternyata disana sudah diamankan beberapa remaja dan beberapa sajam yang informasinya dari kelompok tertentu akan menyelamatkan ke daerah Taranganyar. Namun oleh warga bisa dicegah dan diamankan. Setelah itu kita bawa-bawa polisi ke daerah untuk di awal pemersan. Yang diamankan berapa orangnya? Sementara diamankan 6 orang dan ada beberapa sembahat tajam. Untuk kepentingan penyelidikan, ke enam remaja dibawa ke maposek Gayam Sari untuk didata dan dimintai keterangan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.